Nah ini kalau saya menjauh, kalau saya memanggilnya, insya Allah datang ini, insya Allah. Kalau orang itu ingin bertemu Lantau Pantai Selatan, itu berarti harus melakukan ritual-ritual tertentu, Pak. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Kalau sudah kenal sana, apalagi yang mau itu sana, gampang sekali. Gampang sekali. Tidak seperti orang-orang itu harus ritual di lunda. Tidak. Kalau yang saya alami begitu. Gimana, Pak? Bisa dikeritakan caranya itu? Caranya, kalau saya dulu pernah itu ya. Cuma panggil namanya tiga kali. Ya itu. Soalnya asli namanya itu banyak orang yang tidak tahu. Taunya Ratu Gidul, Ratu Kuning. Tapi kalau Roknotu Milai itu belum tahu yang yang sama. Tapi ini Pak ya, menurut Pak Gokur, sebetulnya Ratu Pantai Selatan itu asli dari manusia seperti kita, apa alam dari alam lain Pak? Menurut Pantai Selatan itu asli dari manusia. Dari manusia, Pak ya. Bahkan sebetul sekarang itu lho, sudah iman beliau itu. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Dulu itu gue, anasnya soalnya waktu itu ada orang yang, ya bersama saya waktu itu. Ya waktu ini gue datang, misalkan ini gue, ya mbak ayah mau bersahadat. Sekarang gak mau? Iya. Nah ini kalau, saya, kalau saya memanggilnya, insya Allah datang. Pak, ini kan ada sebagian orang itu bercerita, Pak Bapak, Pak Bapak, di Pantai Selatan itu kalau memang kita mau mengambil pesugian, itu kan bisa. Nah itu pandangan Pak Jeningan gimana, Pak itu? Atau memang seperti itu, gimana sebetulnya di sana ini? Kalau mengambil pesugian itu, resikonya besar, Mas. Pada suatu saat, orangnya sama keluarganya pasti di sana, untuk ganti itu. Tapi kalau menyuruh sana, itu tidak. Soalnya, kenapa kok begitu? Soalnya yang mau itu orangnya, kalau mengambil pesugian itu. Jadi bukan, bukan yang salah yang sana, yang salah orangnya sendiri, mencari pesugian itu. Tapi kalau menyuruh yang sana, insya Allah tidak. Tidak cerahkan seperti itu. Terus ini, Pak Ngobor, menurut pandangan Jeningan, apakah hubungan kesaktian orang Jawa dan santai orang Jawa itu ada pokoknya gak dengan nilai rorok itu? Semuanya itu kan Anu Thomas. Iya. Berkati itu Allah. Apapun, Itu berkati itu Allah. Cuma ya kalau orang-orang itu gak sadar. Kalau itu, Yang berbuat itu Allah gak sadar. Dikira ya itu yakinnya cuma, Sama itu, sama itu, sama itu ratu. Tapi ini, Pak Yai, waktu jenengan sama Pak Yai yang ke istana Ratu Pandai Selatan. Tadi kan Pak Ngobor mengatakan bahwa setiap ada pintu, pasti ada penjaganya. Yang waktu itu, yang Tampu Furian itu, penjaga itu rupanya seperti manusia apa? Seperti manusia. Seperti manusia. Pakainya hitam, seperti orang Jawa itu lho. Itu orang Jawa, yang pakai pelangkong begini. Ini pelangkongnya seperti Pak Adik-Padik ini. Setiap pintu itu orangnya dua, dua-dua orang lain. Waktu kesana itu, penjagaan gak disapa atau gimana gitu Pak Pak. Cuma dilihat saja. Ini gak ngomong sama sekali Pak. Enggak. Nah, disana itu, apa yang namanya ya, pembantunya Nyero Betul itu ya, cowok cantik. Banyak sekali. Semuanya wanita Pak. Wanita. Cantik-cantik. Kalau bisa dilihat dengan kasap mata gitu Pak ya. Terus istananya itu seperti apa Pak Bapak? Istana itu seperti, apa namanya? Kuluk mahkota. Mahkota ya, seperti mahkota itu ya. Jadi kalau dari luar, ya itu. Seperti mahkota itu. Kalau di dalam ya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Mas semua Pak? Iya, mas semua. Itu sampai berapa lama Pak? Sama Pak Yai dulu, komunikasi. Mungkin ya setengah jam. Iya, betul. Setengah jam Pak. Setengah jam. Berarti cuma yang dibicarakan itu cuma masalah penyakitnya istri Panjeningan, apa ada yang lain Pak yang dibicarakan waktu itu? Ada teman saya tuh, teman saya, tapi sekarang sudah meninggal. Teman saya itu, pengen kaya. Hmm. Pengen kaya. Ya. Sebetulnya memangnya orangnya, teman saya itu serakah. Sudah dikasih enak, kurang enak. Seumpama dia di rumah itu punya warung, sudah habis ayam. Sekarang sepuluh, mintanya seratus, ya iya itu enggak, enggak mampu, akhirnya dicacat-cacat ke sana, akhirnya gitu. Tapi sampai sekarang yuk, laris, tapi ya gitu, bahwa saya waktu di rumahnya itu suruh baca Qur'an di situ, dan saya melihat orangnya itu di sana, minta tolong. Sebetulnya, iya, sebetulnya saya bisa menolong, soalnya waktu itu, sama-sama ya sudah dikasih tahu. Tapi, ya saya sendiri kan ya jual mahal, kalau ada uangnya saya ya mau, soalnya taruhannya nyawa. Hmm. Sering. Berarti gini Pak, buat orang itu kalau minta tolong, mintanya istilahnya, mau minta pesugian ke sana. Iya. Berarti nanti yang dijadikan tumbal itu keluarganya semua, Pak? Iya, orangnya itu sama keluarganya, saya enggak tahu-tahu, saya salah. Berarti di sana dijadikan pengawalnya? Iya, bukan pengawal saja. Tapi misalkan kalau sudah dijadikan tumbal di sana, Pak ya, kalau ditolong itu sebetulnya bisa atau enggak ya Pak? Bisa, 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 tergantung orangnya, mau minta tolong orang bandar. Sebetulnya teman saya itu bisa. Cuma kalau saya mau kasih tahu ke anak-anaknya itu, wadir saya itu saya cari-cari. Soalnya anaknya enggak ngerti. Itu kaya orangnya, Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang sih, Pak? Iya, sekaya. Sekarang enggak habis ayam, menurut ke 100, Pak. Setiap hari, 100, 100. Itu hari biasa, apalagi kalau hari tahun baru, hari raya itu banyak sekali. Berarti waktu pancendengan, posisi di sana, itu melihat orang itu, Pak? Waktu itu saya di rumahnya orang itu, di situ kan, Ratatir, Koan, ayatkan ikut situ. Sampai saya itu menangis di situ. Sampai saya itu bertanya. Tapi bantung saya sekarang, Pak, saya ingin mengerti teman-teman. Tapi bantung saya sekarang enggak. Bapak, saya ingin mengerti kamu. Karena saya tidak menangis. Saya ingin mengerti teman-teman. Saya ingin mengerti teman-teman. Ini menangis. Saya ingin mengerti teman-teman. Sebetulnya kalau saya minta tolong di situ, bisa anak-anaknya itu. Bayar Rp1 juta, bisa. Bisa, bisa. Bisa ditolong, Pak? Bisa, bisa. Terus ini, Pak Bupur, beberapa hari terakhir ini kan di daerah Malang Selatan kan terjadi gempa. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa Mirorokidul itu murka. Kan ada yang bilang seperti itu, Pak, ya. Kalau menurut Pak Jenengan, gimana, Pak, itu pandangan yang Jenengan? Apa memang seperti itu? Apa memang faktor alam? Atau gimana, Pak? Kalau dilihat dari mata batin Ban Jenengan? Kalau menurut saya, itu memang dari Allah. Bukan dari Nyaratin. Bukan. Soalnya di situ itu, kalau yang saya lihat, kayaknya ada kemusyrikan-kemusyrikan di situ. Sehingga, ya gitu. Saya beri yang sama-sama tahu. Pak, eh, Pak Gover ini sering ya dimintai tolong untuk membuka mata batin seorang, itu sering ya. Bagaimana, Pak, pengalaman Pak Gover dalam membuka batin orang lain agar bisa melihat barang yang hebat? Ya. Begini, kalau orang itu Islam, pertama, saya jurur syahadat dulu. Nah, syahadat itu, bukan hanya syahadat. harus masuk betul ke dalam hati. Nah, kalau sudah begitu, niatnya suruh saya baca. Suruh saya baca. Ya Allah, niatku lorib, namum adob datang Ban Jenengan. Allah, harus masuk ke dalam hati yang paling dasar. Kalau sudah masuk ke dalam hati, di situ, harus rindu, apa yang diberikan kepada Allah sama orang itu. Apapun yang terjadi, itu dari Allah. Nah, temeriku makin, ketinggal. Sujudi pun temeriku, kalau misalkan itu kan orang yang yang muslim bayangnya dibuka mata batin dengan membaca kalau itu ya harus menurut sama saya meskipun dia non-muslim soalnya waktu itu kan dia masuk Islam bukan di luarnya kalau menghadap saya kan langsung masuk Islam nah itu ya sama caranya sama begitu soalnya dulu aku waktu dapatnya ya gitu ya soalnya disitu kan ada hijab disitu kalau tidak salah hijabnya itu namanya hijab suari dan itu sama guru saya dibuka itu ditanya dibuka hijab suarinya itu ya ketinggal akhirnya ya begini jadinya jadi kalau orang yang non-muslim Pak ya minta dibuka mata batinnya itu Apakah ada syarat-syarat khusus Pak kalau syarat tidak ada cuma orangnya harus benar-benar masuk Islam dan rindu itu saja berarti harus masuk Islam iya selagi dia masih enggak mau mau tetap enggak bisa Pak kalau menurut saya enggak bisa kalau menurut saya enggak bisa terus itu Pak untuk membuka mata batin berarti itu semua orang kalau muslim bisa bayang sangat orang dewasa orang kecil bisa 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 itu waktu itu gitu waktu berapa lama nggak lama atau seberapa jam seberapa jam berarti kalau misalkan untuk pemula Pak syaratnya itu tetap sama ya seperti itu iya ya